Halo guys welcome back with me again dan di berteman kali ini kita bakal lanjutin lagi survival dan hari ini gua ada di lautan luas dalam dan tanpa batas menembus yang apa lanjir gue ngomong apa jadi gue disini mau ngambil kayak ikan atau ikan yang lampu ya temen jadi gua butuh yang itunya yang apa namanya yang lampu-lampunya intinya temen jadi gue disini udah di lautan lepas lautan dalam ya lautan terdalam sedalam cintaku padamu anjay Oke jadi kita disini gue udah nemuin ini beberapa tahun jadi gue disini mau ngumpulin eh kurang lebih 19 lampu ya temen ya banyak juga sih jadi kurang lebih banyak bakalan lama temen ya seperti biasa kalau misalkan lama-lama takut kalian bosen atau gimana ya gue bakal skip Oh ya by the way banyak yang nanyain juga kode lahan gua ya temen nanti gue tulis di deskripsi ya temen kalian tinggal cek aja di deskripsi buat kode lahan gua soalnya banyak banget yang nanyain temen kode lahan ya karena lahan ini kode lahan ini ya menurut gue lumayan bagus juga karena datarannya itu kebanyakan datar temen ya kurang lebih nanti ini kalian cek aja di deskripsi ya temen jadi gue disini lagi sibuk nyariin ikan lampu dulu teman-teman ah gua tarik napas dulu ini ke atas tuh soalnya aku aku kurang lebih mau ngapain ya bikin ini ramuan yang dibawah laut itu namanya apa ya Poma yang bisa bernapas dalam laut itu ramuan bisa bernapas dalam laut ya nanti gue bikin lah kalau misalkan gue kesini lagi ya temen oke yuk jadi gue bakal skip aja temen buat nyari-nyari ini ya kurang lebih nanti gue mau bikin kayak kereta dulu tuh kan aduh wah mati ini mati ini oke temen jadi gue bakal skip dulu ya temen sampai gue ngumpulin banyak juga temen yuk let's go oke temen dan hari ini gua ada di apa namanya dataran ini ya tuh wah ketemu itu tuh ketemu kakek ya kakek legend jadi tadi gue ceritanya itu lagi mau nyari lautan terdalam lagi karena lautan yang sebelumnya udah kayak nggak ada gitu udah nggak ada nggak spawn lagi jadi gue terpaksa cari lautan yang terdalam lagi dan disini gue nemuin kakek dengan ya rumahnya kakek lumayan juga temen kita ambil aja semoga aja ada telur apa namanya telur yang itu loh telurnya unta ya temen jadi gue bakal pelihara kalau misalkan ada yuk kita lihat gue jadi di sumur ini kalau misalkan kalian nemu semurnya kalian harus cek aja ya temen ya ketemu ada emas doang sama ember ini ember buat apa lagi nanti gue udah ada jadi ya udahlah kita lewat aja buat ininya yuk kita cek aja kakenya keadanya masih sehat walafiat atau gimana ya temen nah itu buat lampu-lampunya juga nanti gue ambilin tuh yang disitu tuh yang di atas yuk kita ambilin dulu nih buat lampu-lampunya temen ini lumayan juga tiga kalau misalkan dihancurin kan kita dapet wah gua lupa eh gua lupa kalau misalkan dibawahnya itu bakal jatuh jadi gua disini bakal ngambilin kayak yang apa namanya itunya nanti kita bikin lampu ya temen soalnya itu kan butuh tiga lampu itu dapet serpihannya dan kita bisa bikin satu lampunya temen Oke jadi disini dia itu kebanyakan kalau nggak salah jualnya jual kaca ya temen jual kaca yang berwarna-warna gitu temen kurang lebih kalau misalkan kakek ini ya ya kurang lebih gitu nanti kalau misalkan kita ada pertemuan atau kalian mau komen di bawah itu Bang itu bawa aja kakenya ke rumah gitu ya nanti gue usahain bawah ya temen kalau misalkan kalian mau bawa ke rumah ya gue bakal bawa temen ya let's go jadi gue disini mau nyari lautan yang dalamnya temen Oke ini dapet apa lagi Oke jadi gue bakal skip lagi teman seperti biasa gue bakal skip ke lautan terdalamnya ya jadi gua skip yuk let's go Oke teman-teman ini dia lautan terdalam dan gue udah nemu target tuh banyak juga temen disini temen soalnya tadi gua berkelana jauh juga temen dari rumah ini jauh banget temen dari rumah sumpah jadi ya mau gimana lagi temen kita bakal iya ini dia kita hajarin temen oh ya by the way tapi gue disini di map ini tuh selama keliling-keliling gue nemu map apa sih oh hal-hal yang menarik temen jadi gue nanti bakal tunjukin di next episode kalau misalkan gue ada waktu buat nunjukin ke kalian ya temen jadi kalian tunggu aja di episode berikutnya mungkin gue bakal bikin portal juga ya temen yuk jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Oke temen yuk jadi gue bakal cari lagi ini dulu ya temen sampai jumlahnya pas ya temen jadi gue disini baru mengumpulin beberapa aja ya eh capek juga temen yuk let's go jadi gue bakal skip lagi ya temen aku mati lagi Oke kebanyakan ngomong jadi mati yuk let's go gue skip ya temen Oke temen akhirnya kita udah sampai capek ngos-ngosan dari sini gua udah ngumpulin 25 ya temen yuk jadi kita bakal bikin apa coba kereta temen jadi bikin bikin kereta itu butuh 19 itu ya buat bikin apa namanya eh bloknya nah blok yang ini ya temen jadi kita butuh dua blok ini terus coba kita cek ke mesin nah ini dia bikin kereta ini tono kita butuh besi batangan juga temen dan sampai eh plengnya tahun jadi kita bakal bikin itu ya terus kita mau bikin kayak jalan kereta buat menuju ke rumah ini dan terus ke pasarnya gitu sih jadi nggak usah jauh-jauh juga ya temen gitu sih niatnya jadi gue nggak usah jalan jadi gitu kita pakai kereta aja gitu temen ya let's go jadi ide yang bagus bukan ya semuanya kalian suka sih temennya ya intinya kalian harus suka sih temen jangan lupa like aja temen Oke oh ya buat by the way buat apa namanya mod yang survival mod survival ya temen bentar ini gue jadi nggak fokus tadi gue mau bikin apa sih kan jadi lupa kebanyakan ngomong cuy bentar eh bikin apa sih tadi gue Oh ya jalannya gue lupa Oke jadi gue butuh besi batangan sama kabel biru Oh itu ada semua temen Oke ini ada kabel biru juga terus besi batangannya kita ambil Hai eh mana besi batangan in bentar kayak besi batangan yuk lah besi batangannya kemana tari ini ini dulu taruh dulu kayaknya kebawah deh bentar becek dulu temen becek Oh ini ada besi batangannya di bawah kanan suri-suri teman-teman gue kira jatuh kebawah lu besi batangannya maaf ya jadi gue naik lagi dah aduh pekerjaan dua kali emang gini dah jadi orang Oke Oke jadi kita langsung aja buat dengan temen jalan keretanya ada di bagian mesin bagian mesin ya Oke kita buat aja tuh 23 Oke kita buat beberapa aja temen yuk let's go jadi gue disini bakal naro kayu dulu temen eh mana sih kayunya Oh ini dia set Oke terus kita ini apanya jalan keretanya real keretanya ini dia yuk let's go jadi kita bakal pasang real keretanya dengan yuk batasnya berapa blok sih 15 kalau nggak salah ya bukan ia lima belasan lah lima belasan blok temen baru kita taruh lagi terus kita kesini lagi 15 blok lagi terus kita taruh lagi kelebihan 2 blok Oke jadi intinya itu gue mau bikin jalan kereta teman menuju ke tempat ini teman jadi ke tempat A dan B gitu ya teman lah kok ini belok teman jelek banget beloknya teman coba kita ini kayak gini Oh emang kayak gini ya beloknya Oke enggak apa-apa dah yuk kita lanjutin aja teman kelebihan Oke disini kita taruh lagi yuk kita disini ini dia teman nanti Oh ya gue 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 ada rencana teman nanti buat bikin rumah-rumah untuk kalian tonian misalkan mau mabar terus kalian masuk ke room ini terus kalian bisa apa namanya buat bangunan disini nanti gue namain bangunan khusus subscriber jadi ada tempatnya sendiri gitu ya temen kalian setuju nggak gitu dengan jadi gue bakal pamerin dan ya pomah nanti rumah subscriber gitu oke ini dia udah jadi temen jalannya untuk kan cepet gitu kan ih mantul jadi di next episode gue bakal bikin apa ya bikin portal dengan kalian setuju enggak harus setuju kalian like sebanyak-banyaknya temen aduh oke episode kali ini sekian dulu temen capek juga temen ngambilin itu namanya ikan lampu temen ya gitu ya temen haduh capek beneran temen ya jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya temen gitu aja sih temen yo ya next episode gue bakal nyari phantom buat bikin portal ya temen kurang lebih gitu oke gue cobain lagi untuk terakhir kalinya yo oke gitu aja temen see you next time and bye bye kanmin ya oh kanmin ya kanmin ya Terima kasih telah menonton